Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin status di facebook saya bagaimana sih kalau kita bikin sebuah komunitas yang intinya disitu membahas tentang manajemen kandang menjadi dokter untuk burung kesayangan kita kemudian memilih puter pelung yang bagus dan yang terakhir bagaimana menjadikan puter pelung kita menjadi salah satu pemasukan ekonomi keluarga kita belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik like jika anda suka lalu bagikan ke semua sosial media anda komunitas ini sebetulnya sudah ada kami puter pelung yang ada di Malang membuat sebuah komunitas yang intinya kami saling support kami saling mendukung kami saling memberi masukan kami tidak ada senioritas kami tidak ada suhu kami tidak ada master yang tua bisa memberi nasihat kepada yang muda yang buda bisa memberi masukan kepada yang tua di komunitas puter pelung Malang ini sangat-sangat satu sama lain saling mendukung jadi gak ada istilah persaingan dalam satu sama lain sama sesama peternak itu gak ada inilah komunitas yang sudah berjalan selama satu tahun dan pada tahun 2020 ini komunitas puter pelung di Malang semakin solid dengan beberapa kali kita adakan kegiatan latihan bersama yang jumlahnya terus bertambah setiap dua minggu sekali kita keliling kadang di depan Gorgenaro di Hanan Bitfarm kadang di disini bonekamu kadang juga di batu kadang juga di ngonologi dan sebagainya intinya kita semarakkan kekeluargaan di puter pelung Malang ini disini kami saling support kami saling membantu bagaimana supaya teman kita bisa menikmati hobinya karena di puter pelung ada beberapa macam hobi yang mereka nikmati pertama karena anggungannya kedua karena ternakannya yang ketiga karena suka dengan lomba dan suka dengan teriakan dengan adrenalin ketika di lomba dan yang keempat suka dengan pemasukan yang dihasilkan oleh puter pelung empat poin ini berusaha kita tampilkan di komunitas kita dengan tidak ada yang saling iri saling dengki kita sama kita satu kita ke keluarga dan kita menjadi salah satu bagian dari puter pelung di Malang selamat datang inilah kami puter pelung Malang ya assalamualaikum saya tangguh dari Kediri saya disini lagi bersama kawan-kawan dulu-dulu dari komunitas puter pelung Malang suasananya Guyuk Rukun lagi makan bersama ini suasananya saya berumunis semoga bisa terus untuk kelebihan dari komunitas puter pelung Malang sendiri yaitu solidaritasnya sangat tinggi dari pemain sama apa saudara sama saudara itu saling menyupport materi dan kelawasan dari materi puter pelung sendiri sehingga peternak sama-sama tahu kelebih apa burung-burung yang bagus itu dimana cari materi yang bagus itu dimana gitu kita bisa sharing masalah dimana burung itu bisa bunyi di waktu latber seperti ini yang jelas kita disini bisa sharing masalah untuk ternak dan untuk gaco-gaco kita agar bisa bunyi dan juara kalau kita melihatnya mungkin kelebihannya kita sangat kompak kita sangat satu sama lain saling mendukung dan rutin kita melaksanakan di dua minggu dua minggu setiap dua minggu pencinta anak-anak malam terutama juga untuk budidaya puter pelung pertama saya punya puter-puter lokal belajar terhadap itu sekarang ada di pelung alhamdulillah dengan saya ikut komunitas puter pelung malang sampai saat ini saya punya banyak lebih banyak punya saudara jadi dengan belajar dan belajar awalnya saya memang pemula tapi dari situ saya dapat banyak saran dan masukan sehingga ke depannya ada kemajuan dari peliharaan saya juga dan juga semoga tambah sukses saja puter pelung malang untuk ke depannya semoga ramai pengamarnya dan maju alhamdulillah untuk malam ini labber rutin dari komunitas puter pelung malang seperti biasanya kita kumpul dua minggu sekali dalam rangka labber yang dalam labber ini mesti kita akan adakan kumpul bareng makan bareng dan yang utama adalah di komunitas puter pelung malang adalah adanya edukasi kita bahas setiap burung keunggulan kekurangannya sehingga setiap labber ada peningkatan pengetahuan untuk penggantan untuk labber malam ini tanggal 31 Januari 2020 juara satunya kantangan nomor 26 ujung 26 punya siapa? Mas Eli El Cakra juara 2 gantangan nomor 13 Mas Tangguh Kediri nomor 3 gantangan nomor 12 12 mas Ari WBF gonang lagi nomor 4 gantangan 22 22 pojok ya 22 Mas Anceng Mas Anceng Mas Anceng gantangan aceng gona blimbing nomor 5 gantangan 14 14 apa 14 inilah komunitas Malang yang didalamnya ada edukasi ada seduluran kita kadang-kadang menang pun tidak masalah kalah pun tidak masalah yang jelas disini kita saling support ke sesama teman dan juga yang kita pentingkan disini adalah sama-sama saling mengedukasi bagaimana caranya agar teman-teman kita sukses bersama di Puter Pelung ini semoga ini menjadi sebuah solusi contoh bagi komunitas yang lainnya inilah kami komunitas Malang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati